Konflik Rusia dan Ukraina tampaknya belum memunculkan tanda-tanda akan selesai. Kini, Rusia justru dilaporkan sedang mengerjakan rudal balistik antarbenua atau ICBM bawah laut baru yang akan menggantikan Baluva. Dilansir Newsweek, informasi ini dilaporkan surat kabar harian Rusia, Isvestia, mengutip sumber Kementerian Pertahanan yang tidak disebutkan namanya. Sumber itu mengatakan pekerjaan sedang dilakukan untuk memulai pengembangan rudal balistik antarbenua yang diluncurkan dari kapal selam. Sebagai informasi, Angkatan Laut Rusia diketahui memimpin salah satu armada kapal selam paling beragam di dunia. Beberapa mampu membawa rudal balistik dengan hulu ledak nuklir yang dianggap Moskow sebagai kunci pencegah strategisnya. Masa ini telah berupaya meningkatkan armada kapal selamnya sejak kunstenggelam pada tahun 2000 lalu. Pada Juli 2017, Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui kebijakan baru tentang operasi Angkatan Laut hingga 2030.